Korban lenyapnya uang tabungan nasabah Bank BRI Cabang Mataram terus saja bertambah. Ini berbahaya sekali ini semenurut saya. Hingga Rabu ini tercatat 230 lebih nasabah Bank BRI yang kehilangan uang mereka secara tiba-tiba. Korban lenyapnya uang tabungan nasabah Bank Rakyat Indonesia Cabang Mataram terus bertambah. Tak tanggung-tanggung hingga hari kelima sudah lebih dari 230 orang melaporkan kehilangan uang melalui transaksi misterius di rekening BRI yang dimiliki. Padahal Senin kemarin, data yang terhimpun baru mencapai puluhan orang. Bahkan kasus transaksi misterius terus terjadi hingga Selasa. Salah satunya menimpa seorang anggota kepolisian Resor Mataram, Eko Suseno. Terjadi transaksi misterius dalam e-banking BRI milik Eko. Itu kapan kejadian ini? Barusan tadi. Barusan ini? Barusan ini? Iya, barusan ini. Berapa nih? Ditarik tadi sekitar 680 ribu. 680 ribu. Bahkan emang baru masuk kemarin, ini yang ditarik kalau 680 ribu bisa lapor ke bank atau juara bank, nanti jam 1 atau jam 2 bisa dilayar. Dari sedikitnya 230 nasabah yang kehilangan uangnya, nilai kerugian dari bank BRI mencapai 1,5 miliar rupiah. Pihak BRI dan aparat kepolisian masih terus melakukan koordinasi agar bisa mengungkap kejahatan ini. Lalu Rahmat Junaidi, Mataram.